Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini kita akan unboxing ya sebuah MyFi router merek advance yang harganya 650 ribuan tapi itu sudah termasuk paket dari orbit 150GB jadi 25GB selama 6 bulan, kayaknya lebih worth it kita beli sama paket datanya, karena kalau tidak beli sama paket datanya itu harganya sekitar selisihnya hanya 50 ribuan kalau tidak salah, jadi kayaknya memang itu teori marketing ya supaya kita memilih untuk beli sama paket data jadi dibikinnya lebih murah beli paket-paket data, hitungannya lebih worth it oke saksikan video saya berikutnya oke ini produknya 4G sudah bundling sama 150GB dari orbit seperti itu oke kita lihat boxnya ya CPE Start jadi ini Advan CPE Start oke sini kiri kanan seperti ini ini spesifikasinya frekuensinya frekuensinya LTE FDD B1 358 jadi ada berapa frekuensi yang bisa dia data readnya 3G 4G Wi-Fi user bla 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 oke kita langsung buka aja nah pertanyaannya kenapa saya beli yang ini padahal banyak router yang lain ya setelah saya kenapa saya beli ini pertama dia ini kayak router yang kecil maksudnya gini dia punya baterai sendiri biasanya kan kalau router-router yang besar yang punya antena sendiri itu gak ada baterainya jadi harus colok terus ke ke power nah sementara router yang kecil-kecil itu ada power tetapi gak ada antena jadi jangkauannya pendek gitu jadi kadang-kadang saya bingung nih karena saya kebetulan ini untuk dipakai di tempat kerjaan yang yang boleh dikatakan hampir di tengah hutan berlentara seperti itu tapi Alhamdulillah masih ada sinyal 4G karena kita pasang tower disitu ya dapet sinyal 4G tapi kecil gitu sinyal 4G nya jadi kita harus ngumpul di titik tersebut untuk mendapatkan sinyal 4G jadi dengan beli alat ini maksud saya ini ditaruh di titik tersebut dan dia akan memancarkan wifi sampai ke kamar saya nah kenapa saya beli yang pakai antena karena supaya sampai ke kamar saya saya coba beli yang kecil itu paling jarak 15 meter udah hilang gitu kalau ini infonya bisa 150 meter nah sementara titik tersebut ke kamar saya sekitar 30 meter jadi saya berharap ini nyampe nyampe banget gitu nah sebenarnya ada juga yang pakai antena juga cuma yang dia harus dicolok di power terus nah akhirnya saya mendapatkan browsing-browsing mendapatkan produk ini dia sudah pakai antena tetapi punya keunggulan dia pakai baterai jadi dia dua keinginan saya itu ada semua gitu pakai baterai dan pakai antena oke ini untuk cara mengaktifkan telekomsel orbitnya selamat bergabung di orbit pertunjuk pendaftaran download aplikasi orbit oke ini nanti kita akan coba orbitnya kemudian kita mendapatkan power adapter satu kemudian kita mendapatkan kabelan jadi ini dia bisa juga sebagai router yang langsung lan nah ini dia ada baterainya dan baterainya ini enak gampang ganti-gantinya ini banyak ya baterain kayak ini 7,4V 2000mAh jadi kalau 14,8W jadi kalau baterainya ini rusak banyak kok gampang ini kita mencari penggantinya kemudian ini dia peralatan modemnya oke cukup kecil menurut saya tidak terlalu besar banget jadi termasuk gampang dibawa-bawa oke seperti ini modemnya kecil banget kita kalau mau bisa kita oh ini untuk disini ya ini ada menu power kemudian wifi-nya kemudian ini datanya dan ini kekuatan sinyalnya kira-kira seperti itu dan disini ada ada wifi key-nya disini oh ininya udah masuk disini pakai datanya bahan udah disecle malah sekarang oke dapat buku petunjuk kita apa lagi di dalamnya kita buka oh enggak ada enggak ada apa-apa lagi di dalamnya jadi ini aja yang dapat oke ini untuk tutupnya tadi belakang buku petunjuk dapat baterai ini dan dapatkan kartu orbitnya yang udah dimasukin di dalam sekarang untuk aktifasinya dapat tunjuknya disini saya akan aktifasi dulu ya orbitnya nanti saya lanjutin lagi videonya oke tetap saksikan video saya ini sudah saya nyalakan tetapi orbitnya belum saya aktifasi jadi seperti ini ini masih merah ini kemungkinan pakai datanya belum aktif benar sinyalnya dapat 3 disini ya baterainya saya colok disini kemudian tombol power disini yang paling ujung itu saya nyalain dulu sementara seperti ini sekarang saya akan aktifasi orbitnya oke ini setelah saya aktifasi ini kelihatan sudah biru semua warnanya jadi pakai datanya sudah aktifasi cara aktifasinya gampang sekali tinggal ikutin aja petunjuk yang ada disini jadi kita ikutin petunjuk ini download my orbit setelah itu kita klik tombol aktifasi modem terus scan QR yang disamping sini kemudian daftar akun orbit dengan nomor baru anda jadi kita mendaftarkan nomor nomornya jangan nomor hp yang ini saat kita mau daftar orbit jadi waktu aktifasi orbit masukkan nomor hp ini karena scan QR kadang-kadang salah jadi kita masukin aja nomor hp nomor nomor hp yang nomor yang ada di nomor orbit kemudian nanti saat daftar akun jangan daftar pakai nomor hp orbit karena nanti dia akan kirim sms verifikasi atau bisa juga kita daftarkan pakai email aja bisa juga kemudian masukkan nomor ktp kk dan pendapatan ktusin selesai udah ikutin aja langkah ini nah ini baterainya kita masukin kesini nomor nya udah disitu udah disegel kayaknya saya waktu pembelian langsung dimasukin sama penjualnya seperti itu paketnya dapet 25 gigabyte tadi sudah saya lihat kemudian tombol power nya ada disini kemudian disini ada dua tombol ada WPS ada reset kemudian ada USB kemudian ini untuk kabelan yang tadi kuning ini kalau kita mau langsung connect ke PC atau laptop ini kabel power jadi dia bisa langsung power dari listrik dengan menggunakan adapter ini bisa juga dengan menggunakan baterai seperti yang saya bilang di awal tadi kita tutup dulu ini nah ini password default nya SSID default nya nanti akan ini password nya ini kemudian ini kita bisa rubah dengan masuk ke IP nya ini kemudian kita masuk username nya admin dengan password ini dari situ kita bisa mengubah standar SSID dan password wireless nya sesuai dengan keinginan kita oke produk ini garansi nya saya tahu kita coba ukur dimensi kalau menurut saya ini dibilang kecil enggak tapi dibilang besar juga enggak jadi cukup lah 13 cm x 11 cm seperti ukurannya cukup ringan bobotnya saya enggak bawa timbangan tapi ringan ini sekitar dua paling 100 gram atau 150 gram sekitar itu oke kita dapat buku petunjuk garansi dan tadi sudah saya tes dengan jarak dari kamar saya ini keluar dengan dihalangi dinding ada 1 2 jarak kurang lebih 20 meter sinyalnya itu hanya turun 1 bar jadi masih ada 4 bar jadi menurut saya bisa jarak jauh ini yang jelas di tempat kerja saya ini bisa dipakai karena jarak hotspotnya yang terdekat dengan kamar saya itu sekitar 15 meter jadi ke kamar saya masih bisa dapat lah saya hanya perlu itu aja jadi saya enggak perlu nangkring terus di titik tersebut jadi di titik tersebut nanti saya pasang alat ini saya bisa browsing dari kamar harapannya seperti itu oke hanya itu aja sharing saya untuk kawan-kawan semua semoga bermanfaat ya kawan-kawan sharing saya kali ini harganya 649 ribu sudah dapat paket orbit 150 gigabyte atau 25 gigabyte per bulan selama 6 bulan nanti selanjutnya mau kita perpanjang boleh kalau enggak kita perpanjang katanya pakai nomor telekomsel yang lain bisa dimasukin ke sini tapi saya enggak tahu kalau nomor non-telekomsel seperti itu itu aja sharing saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang mencari modem alternatif terutama untuk orang-orang yang baik kerja di tempat yang remote area yang boleh dikatakan sinyalnya susah banget atau bagi yang keluarga yang daerahnya belum masuk broadband belum masuk fiber opticnya dari penyedia internet ini bisa jadi alternatif sementara boleh lah seperti itu tapi tentu saja kalau murahnya pakai datanya tentu tetap lebih murah yang kalau kita langganan yang pakai kabel misalnya contoh contohnya Indihome seperti itu itu aja sharing saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih